Kapolri rapat dadakan dengan Jokowi seusai sidang etik FS, Jokowi yang akan berhentikan Verdi Sambo. Kapolri General Listio Sigit secara mendadak dipanggil ke istana untuk bertemu Presiden Jokowi Dodo setelah pemecatan pada mantan Kadif Kropampoli, Irjen Verdi Sambo. Dikabarkan pula bahwa nantinya, pemecatan terhadap Irjen Verdi Sambo yang sudah mengajukan banding, akan ada di tangan Presiden. Mobil rombongan Kapolri tampak diparkir di samping gedung Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek yang berada satu kompleks dengan istana kepresidenan sekitar pukul 16.52 waktu Indonesia Barat Jumat 26 Agustus 2022 sore. Adapun mobil tersebut kemudian berpindah tempat sekitar pukul 16.57 waktu Indonesia Barat sehingga tidak lagi terparkir di depan Kemensetnek setelah wartawan mengambil gambar. Dalam agenda Presiden, tidak tertulis adanya pertemuan dengan Kapolri sehingga diduga Jokowi memanggil Listio Sigit secara mendadak. Diketahui bahwa Verdi Sambo baru saja menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PT DH dalam sidang etik kasus Brigadir J. Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo memastikan, nantinya Sambo akan diberhentikan sebagai korps bayangkara oleh Presiden Jokowi. Hal ini lantaran Verdi Sambo masuk dalam jajaran perwira tinggi Polri. Deddy menyatakan, hal itu karena dalam pengangkatan seorang pati Polri didasarkan oleh Keputusan Presiden Kepres No. 7 Tahun 2002 Pasal 29 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, pemberhentian seorang pati yang diangkat berdasarkan Kepres tersebut juga diberhentikan oleh Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!